Intro Pemirsa, terima kasih dan masih bersama saya Arine Godo dalam program Sorot dan masih dengan tema kita malam hari ini yaitu Angkutan Sungai Seraibah Yumas, Mimpi atau Kenyataan Oke, tadi kalau kita sudah berbicara soal angsa mas ini kan sudah banyak dibahas tentang sarana-prasarananya kemudian ini terkait dengan cuaca kita juga tidak bisa melupakan atau menghindari begitu ya ketika depan Sungai Seraibah meluap dan sebagainya kemungkinan antisipasi dari dinas untuk angkutan angsa mas ini seperti apa kuncinya saya kira tadi sudah disampaikan satu kata kuncinya yang disampaikan oleh Pak Edi, Pak RDI Wahono ini tadi keterpaduan antar stakeholder itu pasti kita, kami tidak bisa bekerja sendiri apalagi yang secara teknis mungkin kami yang baru dalam hari ini dalam pengelolaan angkutan sungai dan penyebrangan nantinya yang belum kenal dekat dengan Serayu harus melibatkan stakeholder yang terkait kita alhamdulillah tak persis Pak Edi, PMP dan sebagainya ini punya jejaring kerja network kerja yang cukup luas ini Pak Edi kondisi hulu seperti apa airnya dan sebagainya kami pernah bertanya ke beliau pada saat itu dua real time bisa langsung tahu terhubung via komunikasi dengan pengelola Bendung Raksarayu dan yang di hulu sana dan sebagainya di bahkan Waduk Rican ya Pak Waduk Rican mau buka, mau flusing, melepas pun pada saat itu juga informasi sudah datang ke kami melalui beliau-beliau ini tentu saja jadi satu faktor keterpaduan antar stakeholder menjadi penting komunikasi kita jalin dan sistem informasi tadi kita akan bangun juga agar perkembangan apapun di hilir akan segera sampai di hulu akan segera sampai di hilir pada saat yang tepat sehingga tidak menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kejadian yang ya tadi ada banjir 8 tahun dan sebagainya tentu sebenarnya dari kajian itu sudah dihitung nih tinggi ponton berapa dan sebagainya tapi kemudian ada hal-hal kendali di alam, di luar kendali itulah yang kita komunikasikan dengan para ahlinya yang tadi sudah sampaikan melalui sistem informasi dan keterpaduan antar stakeholder tadi Pak Edi, sejauh ini PMPS ini seberapa dilibatkan oleh dinas perhubungan, oleh pemerintah diajak rembukannya sejauh apa untuk mewujudkan angsa mas ini menjadi sebuah mimpi dan harapan untuk masyarakat Bajumas? Sesuatu yang tidak berlebihan saya sampaikan dari awal sampai akhir pembangunan dermaga sepenuhnya kami dilibatkan Sejak perencanaan membangun dermaga? Sejak perencanaan kami dilibatkan dan beberapa catatan-catatan kami pun menjadikan perhatian juga ini membuktikan bahwa adanya sebuah keterpaduan yang harmonis Jadi kami disini saling mengisi untuk saling melengkapi hingga dermaga ini terwujud dengan baik Satu hal tadi tentang kondisi cuaca Kondisi cuaca pada saat cuaca tidak menentu itu memang akan menjadi sebuah petaka besar kalau diserayu Disinipun antisipasi sudah kami pelorkan pada saat perencanaan pembangunan itu Namun kemarin sedikit luput sedikit di luar perhitungan tentang naiknya titik muka air tertinggi Polom air ya? Ya, titik muka air tertinggi itu bisa menjadi plus 4 Oke Plus 4 Ini jarang kali terjadi Baru pernah terjadi pada tahun 98, 2008 Kalau tidak salah Yang terbesar 2020 Desember Yang paling disebutkan siklus 8 tahunan itu ya? Iya Ini sangat luar biasa banget Paket juga masyarakat Pada itu masih dalam tahap ini ya? Masih pembangunan Masih pembangunan Dan rata-rata itu bulannya bulan Desember semua Peristiwa-peristiwa itu Oke Jadi hal ini memang Akhirnya bisa menjadikan sebuah kelengkapan dari Disub Membuat sebuah proteksi Untuk ke depan Jauh lebih baik Dan untuk kesiapan-kesiapan Tim SAR dan lain sebagainya Insya Allah Kami siap karena kebetulan Saya juga selaku Dewan Penasihat dari Serayu Rescue Oke Pak Tariono Kita pengen tahu nih gambarnya Kedepan itu Angsama seperti apa Apakah nanti juga akan terintegrasi Dengan Angkutan darat Apalagi nanti kita juga Sudah ada bandara Dan sebagainya Seperti apa nantinya? Ya Baik Salah-salah tugas Dari Dinas Perhubungan Tadi sampaikan adalah Konektivitas wilayah Baik wilayah darat Maupun wilayah perairan Sehingga dalam jangka panjang ke depan Dari Angkutan Serayu Banyumasat Angsa Mas ini Memang Kita rencanakan harus ada Integrasi antarmoda Integrasi antara Angkutan sungai Dan angkutan darat Kita tahu bahwa Kota Lama Banyumas Sedang dikembangkan untuk wisata Kemudian Angkutan Sungai Serayu Kita Inisiasi terintis Untuk angkutan sungainya Kemudian kita juga Dari bulan September 2021 Insya Allah Akan melaunching Angkutan Masal Perkotaan Program By The Service Atau BTS Kemudian bantuan dari Kementerian Perhubungan juga Subsidi beli layanan Jadi operatornya adalah Masyarakat yang kemudian Subsidi melayani Dan dibayar oleh pemerintah Pusat layanannya Sehingga ada tiga koridor Dari utara Dari selatan ke utara Patik Raja ke Batu Raden Terhubung Dari Patik Raja Dari Haji Barang ke Purokerto Pasar pun terhubung Kemudian loopnya Di kota juga terhubung Terhubung juga dengan Trans Jateng Sampai ke Purbalingga dan Bandara Kemudian harapannya Darat ini kemudian sungai ini terhubung Semuanya ada terkoneksi Antar angkutan sungai Dan angkutan darat Ada integrasi antarmodanya Oke Pak Edi Untuk closing statement Harapannya dari masyarakat Wisata Serayu ini Dengan adanya angsa mas ini Seperti apa Pak? Nanti di sepanjang sungai ini Tumbuh ekonomi-ekonomi baru Dan sebagainya Seperti apa Pak Edi? Untuk harapan ke depan Tentunya adalah merupakan Sebuah perwujudan mimpi tadi Dengan adanya angsa mas ini Pasti geliat perekonomian Itu akan tumbuh ya? Tumbuh Dan yang paling utama Di sini adalah kembali Kami meminta Fungsi dinas Telaku motivator Yang terus menerus Untuk Men-support Tentang adanya Wisata Sungai Serayu ini Sehingga ke depan Wisata Serayu ini Bisa menjadi Semakin Naik Oke Bahkan mungkin bisa menjadi Icon baru ya Pada wisata Banyumas ya Selain Batu Raden tentunya Artinya ke depan Secara politis Kalau ke depan ada kajian Untuk pemekaran wilayah Banyumas menjadi 2 atau 3 Dan sebagainya Mudah-mudahan ini juga bagian Dari mendukung itu Nantinya kalau kita Kota ada Batu Raden Nanti di wilayah Banyumas tim Merodah punya Angkutan Serayu Dan sebagainya Mudah-mudahan ini Menjadi bagian yang Tidak terpisahkan Dari rencana pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas Kalau dari Pak Tarionok Seperti apa Dibandingkan adanya Angsa Mas ini Mungkin ini Harapan juga Atau mimpi-mimpi masyarakat Yang sebentar laikan Terwujud ya Paling tidak Di bulan Juni ini Juni ini Mulai di uji coba Seperti apa Pak Tarion Baik Terima kasih Pak Tarionok Jadi memiliki Saya Banyumas TV Kami harapkan tadi Mudah-mudahan yang Menaksikan siaran ini Masyarakat yang Mendengar informasi ini Kemudian memberikan Feedback kepada kami Saran Masukan Seperti apa Dan dukungan Tentu saja Semua stakeholder Yang terkait Dari masyarakat Instansi vertikal Maupun horizontal Internal kami Di Pemkat Banyumas Maupun yang tadi Dari pihak-pihak yang saya sebut Bisa mendukung Kegiatan ini Saran Masukan Kemudian Pertanyaan dan sebagainya Bisa disampaikan ke kami Melalui aplikasi tadi Yang kami Angsama tadi Bisa diakses di www.angsamas.banyumaskar.id Memang kita sudah Mendapatkan subdomain Dari Dinas Kominfo juga Agar bisa diakses Oleh sebuah masyarakat Masyarakat bisa bertanya Seperti apa Tentang Angsama ini Kemudian Ada aplikasi yang bisa Untuk operator Mendaftar dan sebagainya Sehingga Harapannya Semua elemen masyarakat Bisa mendukung Terlaksananya Angkutan Serayu Banyumas Oke Terima kasih Pak Andy Sudah hadir di program Sorot Malam hari ini Pak Tarjano Juga Banyak berikan informasi masyarakat Ini antara mimpi dan kenyataan Malah ini Segera menjadi nyata Bahwa Angsama ini akan menjadi Modal transportasi alternatif Di Banyumas Terutama di aliran Sungai Serayu Yang memanfaatkan potensi Alam Kabupaten Banyumas Selain mungkin nanti Bisa tumbuh Pariwisata Kemudian juga Masyarakat di sekitar Sungai Serayu Juga bertumbuh bersama Dan tetap melestarikan Sumber daya alam Yang ada itu Sungai Serayu Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Buk, bu, ya apa tuh? Kayak disup kan jari arep numpak perawu, yuk malu numpak? Ya kok disit ya, aku tak mati ini kompor disit tadi masak. Anu arep numpak pit apa laku apa numpak motor? Motor, yuk, yuk, bantengkan yuk, ayo. Masuk parkiran nanti ya. Masuk parkiran nanti ya. Masuk parkiran nanti ya. 2 bawa apa apa bawa hp yaudah silahkan silahkan nanti duduk dulu kalau mau naik kapal ibu harus memakai anak jaket seperti ibu yang ada di sana karena ini untuk melindungi diri ibu ketika terjadi kondisi darurat ketika di atas kapal ini akan membuat ibu tetap mengapung dengan peraturan pemerintah kalau ibu tidak mau, maaf, ibu tidak bisa naik seru aja lho pelajar muruk apa lalu pakai lalu pakai jadi begini ibu caranya yang pertama posisinya merentangkan tangan nanti saya mau tangannya masuk ke sini ibu ketika terjadi darurat ibu bisa menarik agar menarik perhatian terima kasih karena sudah waktunya kapal untuk berangkat silahkan satu-satu menuju kapal oke yang mulai satu persatu di bagian belakang terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton